Halo teman-teman, welcome to MV Channel dan di video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya Collection Nah, bagi teman-teman uplander, pasti yang sudah lama pasti sudah tahu bagaimana pentingnya sebuah property yang masuk di Collection Nah, bagi teman-teman yang uplander pemula, mungkin masih bertanya-tanya Apa sih fungsinya dari yang namanya Collection, property-property Collection itu yang seperti apa Kemudian, bagaimana sih nilai pasar daripada sebuah property yang masuk di Collection Mari kita bahas di video kali ini Nah, teman-teman uplander pemula bisa mengecek property yang masuk di Collection itu Caranya adalah tinggal klik di bagian bawah, yang di tengah, tengah bawah Kemudian ke bagian Collection Nah, setiap kota memiliki yang namanya Collection Macam yang ini, ini Collection-nya di San Francisco Kalau teman-teman lagi di Kansas, biasanya langsung standarnya itu langsung muncul Collection yang ada di Kansas Nah, ini yang di Kansas Kemudian, kalau yang ada di Fresno, yang ini Yang ini Kemudian, yang ada di Los Angeles, yang ini Teman-teman bisa mengecek Lalu, apa sih pentingnya kita pegang property yang masuk Collection Dan bagaimana cara kita melengkapi Collection ini Nah, property yang masuk ke Collection Ya, bahasa Indonesia-nya adalah property yang masuk di koleksi Yang masuk ke dalam daftar koleksi Dan setiap koleksi ini Memiliki yang namanya syarat-syarat tertentu Contoh, jika teman-teman ingin masuk ke koleksi yang ini Los Angeles, nama koleksinya Dia, teman-teman harus melengkapi 3 property yang ada di Los Angeles Dan property yang masuk di Collection itu Atau Collection itu terbagi ke beberapa macam Collection Yang pertama itu koleksi yang standar, yang berwarna biru Kemudian, koleksi yang limited, yang berwarna ungu Yang berwarna ungu Ini disebut Limited Collection Ada tandanya di atas Limited Collection Kemudian, ada yang berwarna Ini apa ya? Orange ya Yang berwarna orange Itu Exclusive Collection Dan yang berwarna merah itu Rare Collection Atau jarang Rare Collection Dan yang terakhir, yang berwarna kuning Ini yang berwarna kuning adalah Ultra Rare Collection Nah, oke Itu warna-warnanya Kemudian, teman-teman, di setiap tipe Collection Ada yang namanya Boost Nah, teman-teman lihat yang ini Boost Boost Nah, mulai dari yang kiri itu Collection standar Nilai Boost-nya itu adalah 1 banding 2 Kemudian, ada yang 1 banding Bukan, sorry, bukan 1 banding 2 1,25 kali Kemudian, yang Sherman OX itu 1,34 kali Kemudian, teman-teman bisa lihat sendiri Ada yang 1,39 kali Kemudian, masuk ke Limited itu Mulai dari 1,5 kali Sampai ke 1,84 kali Kemudian, ke Exclusive itu Dari 1,97 kali Sampai ke 2,12 kali Kemudian, masuk ke Rare itu Ini untuk apa ya? Ini untuk Los Angeles 2,32 kali Sampai 2,37 kali Sementara yang Ultra Rare itu 2,75 kali Sampai 2,87 kali Apa maksudnya? Boost ini adalah Dia akan memboost Dia akan memboost Earning yang akan kita dapat Teman-teman Earning yang akan kita dapat Contoh ini Contoh Contoh property saya Yang masuk Collection itu Yang eksklusif Ada di Manchester BLVD Manchester BLVD Ya, ini saya masukkan Teman-teman Ini Maksimum boostnya adalah Maksimum Ini sudah di boost Sudah di boost Kalau kita lihat Untuk Untuk Collection Manchester BLVD itu Boostnya itu Sekitar Sekitar cek ya Manchester BLVD itu Boostnya Boostnya Ini 2,06 kali Jadi Earning saya Yang ini Yang untuk property ini Yang ini teman-teman Yang monthly earning Ini sudah di boost Teman-teman Standarnya ada Ini boost earningnya adalah 300 368 Maksimumnya 368,1 Nah ini sudah maksimum boostnya Karena apa? Sudah dikali 2,06 kali Jadi Standarnya ini boostnya Hanya Sekitar 100 Berapa ya? 30 368 Bahagi 2 Nah Standarnya Hanya 184 UPX Monthly earning Per Bulan Berarti Monthly earningnya adalah 184 UPX Nah setelah Dia masuk ke Collection Masuk ke Collection Dia Menjadi 368 UPX Per bulan Nah Oke Jadi Yang dimaksud dengan boost Adalah yang tadi Earningnya itu di boost Nah Kemudian teman-teman Kemudian teman-teman Kalau misalnya Kalau misalnya Sorry Kalau misalnya Ini kan Ini kan syaratnya adalah Untuk melengkapi Collection Manchester VLVD Saya harus punya Tiga Ini Ontive Ontive Properties On Manchester VLVD Kalau saya hanya Dua Maka Boost ini Tidak aktif Tidak akan aktif Dan properti saya Yang di Manchester VLVD Tidak akan aktif Yang Dia boost 2,06 kali Kecuali Dia dilengkapi Nah Oke Contoh yang Properti saya Yang di ini Yang 3,2,4,1,W Manchester VLVD Ini tidak masuk ke Collection Artinya Saya tidak masuk ke Tiga properti ini Jadi dia Standarnya tetap Ini Standarnya tetap Teman-teman Nah ini 321 Kalau saya masukkan Maka dia akan Berubah menjadi 661 Coba teman-teman Kita masukkan Kita ganti Kita ganti Properti yang mana ya Kita ganti Yang Coba cek yang ini Yang ini Earningnya itu 368 Nah kita ganti Earningnya ya Yang ini ya Sorry saya lupa Ini 368 Ini 50 503 Berarti kita ganti Yang di atasnya Yang rendah Kita ganti Yang ini Kita keluarkan Oke Kita collect dulu Kemudian Kita masukkan Yang Tadi Yang ini Yang mana ya Tadi Yang ini 30 Yang ini Oke Kita masukkan Yang ini Nah oke Baru kita Ini sudah Kita ke Yang Yang Bukan yang ini Tadi ya Nah ini sudah Sudah boost teman-teman Dia sudah masuk Maka dia sudah jadi 661 Tadi kan 35 Apa 3 sekian ya Tadi Nah setengahnya dari ini Oke Jadi itu fungsinya boost Teman-teman Itu fungsinya Untuk Untuk boost di collection Nah Kalau misalnya Kalau misalnya teman-teman Ingin melengkapi Yang ini Yang ini Teman-teman Yang Los Angeles Teman-teman Hanya perlu memiliki 3 property Di Los Angeles Dan Setiap property Yang teman-teman Masukkan disini Earningnya akan Dibus 1,25 kali Jadi dia akan Bertambah 25% 25% Nah Oke teman-teman Itu sudah Sudah paham Kemudian Setelah teman-teman Melengkapi Setelah teman-teman Melengkapi Apa Melengkapi Koleksi yang ini Maka teman-teman Bisa mengklaim Reward-nya Ini ada reward Nah contoh Jika teman-teman Melengkapi yang namanya Ventura BLVD 3 property Di Ventura BLVD Maka Yang 5 5.000 UPX Ini akan Teman-teman Dapatkan Kalau teman-teman Contoh melengkapi Yang Paling banyak Yang ini Teman-teman Akan mendapatkan 65.000 UPX Untuk Reward-nya Oke Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Bisa memahami Mengenai Collection Dan Cara mencari Atau cara melihat Properti-properti Yang masuk di Collection itu Teman-teman Bisa lihat Di Apa Di sini Ada beberapa Cara Cara yang Sedikit Sulit sih Yang ini Teman-teman Other Other Properties Nah Dia akan muncul Semua Other Properties Nah Kemudian Teman-teman Perhatikan bahwa Ada warna Di sebelah kiri Warna Di sebelah kiri Teman-teman Warna Di sebelah kiri Nah Yang berwarna Ini kan Warna Sebelah kiri Yang berwarna Green Seperti ini Teman-teman Berarti Dia sementara Posisinya Sementara Di listing Untuk dijual Kalau teman-teman Ingin membeli Tinggal klik Yang ini Kemudian Tinggal Buy Nah Jadi kita bisa melihat Ini propertinya Dia akan muncul Semua disini Yang sementara Dijual Dia akan muncul Semua Dan yang berwarna Ini teman-teman Yang berwarna Apa ya Ini berwarna Biru Ini kan Green Ini berwarna Biru Terang Ini Yang tidak Sementara dijual Oke Teman-teman Itu Cara selanjutnya Teman-teman bisa cek Dimana Teman-teman bisa cek Langsung di Game-nya Cari Manchester BLVD Teman-teman Tinggal klik Contoh Manchester Manchester BLVD Kemudian Teman-teman Ini manual Dan ini Memang susah Nah teman-teman Tinggal cari Oh Yang mana sih Yang masuk Di Manchester BLVD Ini manual Bisa klik Klik sendiri Nah Kemudian Cara gampangnya Sebenarnya Teman-teman Pake Web Yang lain Web Bantuannya Ini Di Upland Sorry Upxlan.me Di Apa Website ini Upxlan.me Teman-teman Bisa mencari Nah tinggal Teman-teman Pergi ke Properties Kemudian Properties Search Dia akan muncul Seperti ini Sorry Teman-teman Loading Properties Kemudian Dia akan muncul Contoh Kita cari Ini Ini Isiannya Teman-teman Tinggal Cari Misalnya Los Angeles Kemudian Ke Collection Ini Bagian Kanan Kemudian Pilih Collection Manchester BLVD Tinggal Pilih Kemudian Setelah Itu Pilih Statusnya Statusnya For Sell Kalau Teman-teman Ingin Melihat Atau Melihat Berapa Property Yang Ada Di Collection Manchester BLVD Teman-teman Bisa Pilih All Tinggal Search Nah Kemudian Setelah Di Search Teman-teman Dia Yang Ditampilkan Hanya 200 Harus Load More Load Sampai Yang Di Kanan Ini Mentok Sudah Tidak Bisa Di Load Lagi Load Terus Nah Ini Sudah Mentok Sudah Hilang Load Tidak idle Ini Telegram T limit Atau Flope Upx Rolls сли Wby I lı ah Harga terendahnya ini sudah markupnya, ini markupnya teman-teman, markupnya. Nah, teman-teman perhatikan yang markup ini, teman-teman. Markup ini, paling besar di markup berapa banyak sih, contoh yang ini teman-teman. Yang paling murah itu dijual yang ini. Paling murah markupnya ya, teman-teman. Karena kan ini kan harga minnya, last price-nya yang ini. Jadi, kalau mau misalnya teman-teman beli yang ini, teman-teman itu hanya di markup itu 87% dari harga min. Nah, sementara kalau teman-teman beli yang ini, memang angkanya hanya dijual Rp221, Rp550 UPX. Tapi, harga markupnya adalah Rp418, karena harga minnya hanya Rp49. Karena itu, teman-teman, di video saya yang mengenai harga murah dan harga mahal, angka kecil dan angka besar properti di uplane, teman-teman bisa cek di video yang di sebelah kanan ini. Nah, oke teman-teman. Ini punya saya. Ini punya saya. Itu ada di urutan keempat markup terendah. Itu hanya markup sekitar 471%. Nah, harga minnya itu di Rp182 UPX. Oke, lalu teman-teman, lalu teman-teman, saya ingin menjelaskan mengenai apakah koleksi ini worth it untuk dibeli atau tidak. Nah, menurut hemat saya, teman-teman harus memperhatikan, harus memperhatikan untuk melengkapi yang namanya koleksi ini. Karena apa? Jangan sampai karena hanya untuk mengejar yang namanya reward, reward, reward. Dan teman-teman, membeli properti koleksi di harga yang menurut saya tidak masuk di akal. Karena itu, saya selalu bilang ke teman-teman komunitas Indonesia, saya selalu menyukai koleksi, tapi menyukai kalau saya penjualnya, bukan pembelinya. Karena apa? Karena biasanya koleksi itu sudah dimarkup gila-gilaan oleh seller. Contoh yang ini, teman-teman. Contoh yang ini. Yang ini. Memang di Los Angeles itu markup-nya masih kecil. Ini hanya 187%. Kalau kita cek yang di yang lain, contoh di Kansas, teman-teman. Kita cek yang di Kansas. Di Kansas City. Ini apa? Kansas City adalah kota di mana banyak player Indo. Termasuk saya. Saya lebih suka di Kansas sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke koleksi yang Charlotte Street. Kemudian yang For Sale. Kita cek Charlotte Street itu kalau di Kansas. Kita cek yang di Kansas ya, teman-teman. Di Kansas. Yang Charlotte Street. Charlotte Street itu ada di... Di... Limited, teman-teman. Limited koleksi. Yang boost-nya hanya 1,75 kali. Lalu kita cek yang ini. Kita cek yang ini yang sebenarnya dijual. Ya, ini teman-teman. Ini markup-nya hanya... Ini tanda-tanda. Markup-nya itu... Yang sekarang posisinya itu dijual. Markup-nya itu 227 kali. Jadi dari harga minnya itu dilipat kurang lebih sekitar... Dilipat sekitar... Ya... 127 persen, teman-teman. Atau ya markup-nya totalnya 227 persen. Jadi dia jualnya 59. Jadi sekitar 2 kali. 2,27 persen. 2,27 kali daripada harga ini, teman-teman. Harga min, teman-teman. Harga min. Nah, artinya kalau teman-teman membeli harga ini... Harga ini... Teman-teman akan membayar... Menurut saya akan membayar harga yang lumayan mahal. Karena apa? Karena ini menurut saya, teman-teman. Setiap player punya gameplay sendiri. Punya pemahaman sendiri. Menurut saya... Ya, pemahaman saya mengenai koleksi yang seperti ini. Nah, yang ini, Charlotte Street itu hanya 1,75 kali, teman-teman. Untuk boost-nya. Untuk boost-nya. Nah, kalau teman-teman membayar propertinya ini dengan harga yang ini... Maka, teman-teman akan kelebihan bayar, menurut saya... Sekitar... Sekitar 120... 127 persen, teman-teman. 100... 120... 127 persen, ya betul. 127 persen. Karena apa? Karena menurut saya... Harga wajar properti ini... Yang di Charlotte ini, teman-teman. Harga wajarnya itu hanya... Hanya senilai... 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 Boasting-annya, teman-teman. Boasting-annya, teman-teman. Artinya, harga wajarnya untuk bisa kita beli itu, teman-teman. Itu... Kita coba cek. Itu... Di... Kita cari. Di sini. Di sini. Kita cari. Harga wajarnya itu, menurut saya... Yang ini kayaknya... Yang ini, ya. Eh, sorry. S9100... Ya, yang betul yang ini. Ini 57. Kita cek di sini, betul enggak? 57. Ini sales price-nya... 50... 59. Nah, ini sudah include... V5%, teman-teman. Kita coba cek. Ini ada pilihan... Include V atau enggak? Nah, saya pilihannya itu include... Tidak include V. Oke? Teman-teman, cek. Ini 57. 57K. Harga wajarnya dia... Hanya... Hanya menurut saya... Menurut saya adalah... 25.137 atau harga min-nya... Ditambah dengan 75%. Totalnya adalah... 43,9 atau 44 lah. 44. Ditambah dengan pajak 5%. Ditambah dengan pajak 5%. Jadi, teman-teman... Patokannya saya adalah yang ini, teman-teman. Yang collection. Karena boosting-annya itu... Boosting-annya itu hanya... Boosting-annya itu hanya yang ini, teman-teman. Yang ini. 1,75 kali. Atau... Ya, ditambah 0,75 kali. Karena kan 1, ya... Setiap boosting-an kan nilainya kan 1, kan. Gitu. Oke? Jadi, teman-teman. Kalau... Kalau teman-teman perhatikan... Kalau misalnya... Saya ingin membeli... Satu property yang ada di collection yang... Contoh yang Trost F ini. Trost Avenue. Teman-teman perhatikan... Trost Avenue. Kita coba cek di Kansas. Trost Avenue. Ini. Kita cek. Yang for sale-nya ini ada... 160. Harga terendah itu... Di markupnya... 1,72%. Nah... Apa? Ini dua kali, teman-teman. Berarti boosting-annya dua kali. Nah, boosting-annya dua kali. Berarti kalau dia jualnya di... Harga ini markupnya hanya... 172%. Maka, menurut saya ini murah. Murah. Ini murah. Ini min-nya di... 869.760. Kemudian dia jualnya itu... Di harga... 1,5. Menurut saya ini... Murah, teman-teman. Murah. Murah. Karena apa? Karena... Markupnya itu hanya... Satu... Hanya kurang lebih 72%. Karena nilai wajarnya ini... Nilai wajar untuk maksimal kita bisa beli... Adalah... Adalah... Kita itu, teman-teman. Harga min-nya adalah... 869.760. Kemudian kan... Apa yang tadi kan di... Kali dua. Ini boosting-annya ini kali dua. Boost-nya itu kali dua. Nah, maka kita tambah 100%. 100%. Jadi totalnya adalah... 1,7 sekian. 1,7 juta. UPX. Nah, sales price-nya hanya 1,5. Menurut saya ini murah. Tetapi memang... Ada di sini psikologi harga, teman-teman. Ada psikologi harga. Karena apa? Karena nilai jualnya adalah 1,5 juta. UPX. Jadi tidak banyak orang yang bisa effort harga segitu besarnya. Nah, tapi hitungan kalau apa? Hitungan murah atau mahalnya ini termasuk murah. Ini termasuk murah. Dan ini juga, teman-teman, ini termasuk murah. Tapi memang ini... Belinya itu dalam bentuk USD. Jadi, ini kalau posisi sekarang, ini banyak yang murah, teman-teman. Nah, tetapi ada di koleksi yang lain. Contoh di San Francisco ini, teman-teman. Ini yang luar biasa mahal. Luar biasa mahal, teman-teman. Kita cek. Nah, ini. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini harga markup-nya. Ini markup-nya itu 2.000%. 2.000%. Apa? 3.000%. Dan ini luar biasa. Kalau teman-teman mau beli, dia hanya pengalinya itu hanya 2,3. Boost-nya hanya 2,3. Jadi, harusnya harga wajar untuk bisa kita beli. Itu hanya di... 7,43400. Kemudian kita tambahkan ini berapa? 2, berarti 130%. Tambah 130%. Nah, jadi harga wajarnya itu hanya di 1,7, teman-teman. 1,7 juta UPX. Ini jualnya itu 15 juta UPX. Dan itu yang paling murah. Karena itu, teman-teman perhatikan baik-baik. Dikala teman-teman mau mengejar yang namanya collection. Mau mengejar yang namanya collection. Termasuk untuk collection yang hanya dilimited, teman-teman. Yang hanya dilimited untuk yang ini. Kayaknya ini hanya yang dilimited. Ini warna yang ini yang limit. Yang ini 1,4, teman-teman. Ini masuk ke... Kalau warna ungu itu apa ya? Yang masuk ke limited, ya. Limited, teman-teman. Yang limited. Teman-teman perhatikan. Ini hanya pengalinya hanya 1,4. Jadi, dia hanya tambah 40%. Kemudian, kalau teman-teman sudah beli di harga 944% harga markup-nya ini, menurut saya gila, teman-teman. Artinya, ini sudah terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi, menurut saya yang memang gameplay saya, saya tidak mengejar yang namanya collection. Kenapa? Kalau saya harus membeli mahal kemudian hanya untuk mengejar reward dan collection, itu menurut saya tidak worth it. Jadi, teman-teman, sekali lagi, perhatikan untuk masalah collection. Collection itu bukan sangat penting di upland, tapi sekali lagi, bukan yang utama, teman-teman. Bukan yang utama. Ada banyak gameplay strategi yang lain yang bisa teman-teman maksimalkan untuk bisa make money, untuk bisa dapat keuntungan yang besar di upland. Dan, sekali lagi, pesan saya menyangkut collection adalah, jadilah player yang menjual collection, bukan yang membeli collection. Kecuali, teman-teman melakukan mean property collection. Nah, itu kan berarti mendapatkan harga standar atau harga pokoknya. Tetapi, kalau teman-teman membeli di harga atau di pasar second, di secondary market, menurut saya tidak worth it. Tidak worth it kalau membayar lebih daripada harga boost-nya atau nilai boost-nya. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk teman-teman mendapatkan informasi mengenai upland game. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam uplander. Sampai jumpa di video selanjutnya.